Pedang sinar mas jilid sebelas. Setelah tiba di atas genteng, Lim Swee dan Kuitu memandang ke sana kemari akan tetapi tidak terlihat seorang pun di atas genteng. Mereka melompat ke bawah dan mengadakan pemeriksaan di sekitar rumah itu, akan tetapi tetap saja tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Aneh, apakah pendengaranku sudah rusak Kuitu bersungut-sungut? Mungkin yang kau dengar tadi seekor kucing, Gansu Heng, kata Lim Swee. Biarpun seekor kucing, kemana ia dapat menghilang Kuitu masih saja merasa tidak puas. Akhirnya mereka kembali pulang ke rumah itu melalui pintu depan. Selaka, benar-benar ada orang jahat masuk tiba-tiba Lim Swee berseru keras dan wajahnya berubah. Kuitu cepat menengok dan melihat penjaga rumah yang tua tadi kini telah meringkuk di pinggir pintu dalam keadaan kakut tertotok. Kedua orang pemuda ini tidak memperdulikan penjaga itu, langsung menyerbu ke dalam rumah. Ketika mereka melompat masuk ke dalam kamar di mana mereka tadi menahan Lan Giok dan Sian Hwa, ternyata bahwa kedua orang tawanan itu telah lenyap tak meninggalkan bekas. Bahkan tali sutra pengikat kaki tangan kedua orang darah itu pun lenyap bersama orang-orangnya. Terang bahwa penolong yang datang itu tentu membawa dua orang nona itu dalam keadaan masih terikat kaki tangannya. Lim Swee mengeluarkan suara makian kotor sedangkan Kuitu lalu melompat keluar kamar kembali ia mengejar ke sana kemari, akan tetapi tetap saja tidak terlihat sesuatu. Ketika ia kembali ke rumah itu, Lim Swee sedang berusaha membebaskan penjaga rumah dari totokan, namun tidak berhasil. Kuitu menghampiri kakek itu dan setelah memeriksa, ia lalu mengangkat tubuh kakek yang kaku itu ke atas dan melemparkannya ke atas sampai tinggi. Ketika tubuh itu melayang turun, ia lalu mengulurkan jari tangannya menotok ke arah punggung penjaga rumah itu yang segera menjerit dan mengaduh-aduh. Akan tetapi ia telah terlepas dari pengaruh totokan yang lihai. Hektometer, penyerangnya seorang yang ahli dalam ilmu kikengpat meh, ilmu membuka pembuluh darah, sehingga ia dapat menotok di balik jalan darah. Benar-benar lihai katanya. Ucapan ini belum seluruhnya menyatakan keheranan dan kekagumannya dan di dalam hatinya murid Lam Hai Lomo ini benar-benar merasa kaget bukan main karena biarpun suhunya sendiri ilmu kikengpat meh ini baru saja dipelajari dan belum sempurna sama sekali. Apalagi dia. Tidak mengganggu kita, kalau dia muncul, akan ku hancurkan kepalanya Lim Swee berkata marah sambil mengepal tinjungnya yang besar dan kuat. Kuitu tersenyum. Tak perlu baginya untuk memamerkan dan memuji-muji kepandai anlawan, maka ia berkata, sudahlah, lebih baik kita mengasuh dan besok pagi-pagi kita mencari dua ekor burung elok yang terbang itu. Mengapa ribut-ribut seteluh berkata demikian, kuitu lalu menjatuhkan diri di atas pembaringan dan sebentar saja terdengar dengkurnya yang keras. Memang murid Lem Hai. Lomo ini seorang yang berhati keras seperti baja dan tidak mudah menjadi gelisah, duka atau gembira, ia sama anehnya dengan suhunya yang dianggapnya sebagai orang paling aneh di antara lima besar. Lim Swee duduk termenung, tak dapat tidur dan menjadi berduka sekali, ia telah tergila-gila kepada Sian Hwa dan pertemuan yang terakhir dengan gadis itu memperdalam cinta kasihnya. Di dalam pandangannya, tidak ada gadis yang lebih molek, lebih manis dan lebih menggiurkan hatinya daripada semuanya itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba pintu kamar deketok orang dan ketika ia membuka pintu itu, nampak penjaga rumah berdiri dengan tubuh menggigil ketakutan. Kiu-Tzu yang tadinya tidur mendengkur, mendengar ketokan itu, seketika melompat bangun dan bersiap sedia kalau-kalau ada bahaya. Lim Swee yang melihat penjaga tua itu menggigil dan berwajah pucat, mengira bahwa tentu penjahat tadi datang lagi. Di mana dia tanyanya sambil menyambar Kim Xiang Tu, sepasang golok emas yang tadi ia letakkan di atas meja. Dia siapa? Si Oya eh, goblok. Penjahat itu, maling itu. Di mana dia bukan maling yang datang, si Oya melainkan Lim Goan Swee dan delapan orang lain. Goan Swee yang minta supaya hamba cepat memanggil Jiwi keluar, bukan main kagetnya hati Lim Swee mendengar ini. Belum pernah ayahnya mengunjungi rumah pribadinya ini, sungguhpun ayahnya tahu akan hal itu. Peristiwa hebat apakah yang terjadi, sehingga ayahnya pada saat seperti itu datang mengunjunginya. Akan tetapi Kui Tu yang tabah dan tidak memperdulikan itu segera mengajaknya keluar dan di ruang depan telah menanti Lim Goan Swee dan delapan orang lain. Tujuh orang kakek yang berdiri di situ dikenal baik oleh Kui Tu dan Lim Swee, karena mereka ini adalah tamu-tamu Lim Goan Swee yang sudah sepekan datang di kota raja, yakni yang disebut Koi Kaujithim atau tujuh beruang kaitan aneh. Mereka ini adalah jago-jago Mongol yang berkepandaian tinggi dan mereka terkenal karena senjata mereka yang berupa kaitan-kaitan, akan tetapi kaitan mereka ini benar-benar aneh bentuknya. Ketika Kui Tu dan Lim Swee melihat orang terakhir dalam rombongan ini hampir saja mereka mengeluarkan seruan kaget. Dalam pandangan pertama, mereka mengenal pemuda yang baru datang ini sebagai Lan Giok yang tadi terlepas dari tawanan. Akan tetapi ketika mereka memandang lebih tuiti, tahulah mereka bahwa pemuda ini adalah kakak dari gadis yang tetap berhasil melarikan diri itu. Teringatlah kedua orang muda ini bahwa yang datang bersama Pat Jiu Giamong adalah kakak kembar dari Lan Giok yang dulu pernah pula mengacau kota raja ketika pemuda itu membunuh Tuatuhetmu. Akan tetapi, tetap saja Lim Swee dan Kui Tu terheran dan terkejut melihat Tian Giok dapat datang bersama Pat Jiu Giamong. Bagaimana Tian Giok bis datang bersama Pat Jiu Giamong dan Kuai Kaujit Him? Pemuda yang cerdik ini sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, mendengar percakapan antara Lim Swee dan Kui Tu. Ketika ia mendengar bahwa Pat Jiu Giamong melarang puteranya mengganggu murid-murid Mobin Sien Kun de Aakim Kong Tai Su, ia dengan berani sekali lalu berlari cepat menuju ke gedung Pat Jiu Giamong. Tentu saja Lim Goan Swee terheran-heran melihat kedatangan pemuda murid Mobin. Sien Kun ini malam-malam di rumahnya, akan tetapi setelah mendengar dari Tian Giok bahwa puteranya dan Ku itu menawan Sian Hwa dan Lan Giok jenderal ini marah sekali, lalu bersama Tian Giok menuju-menuju ke rumah itu. Kuai Kaujit Him yang pada malam hari itu sedang minum arak dengan dia, ikut pula bersama karena orang aneh ini pun merasa tertarik untuk melihat murid-murid dari tokoh-tokoh besar itu. Kini Pat Jiu Giamong berdiri dengan tegak, sepasang matanya memandang kepada puteranya dengan marah. Memang jenderal ini bertabuh tinggi besar dan menakutkan, sehingga puteranya sendiri merasa gelisah melihat kemarahan ayahnya. Swee Ji, benarkah kau telah menawan Sian Hwa dan seorang murid dari Mobin Sien Kun? Di mana mereka? Ayuh ceritakan apa yang telah terjadi saking takutnya, Lim Swee tak dapat menjawab dan beberapa kali lidahnya menjilat bibit yang terasa kering. Akan tetapi tidak demikian dengan Kuicu. Pemuda aneh ini memiliki ketabahan luar biasa dan sia-sia saja ia menjadi murid Lam Hai Lomo kalau ia tidak memiliki kecerdikan yang luar biasa. Ia dapat menetapkan hatinya dan tiba-tiba ia tertawa. Sungguh lucu, sungguh lucu. Susio kena dibohongi oleh seorang murid dari Mobin Sien Kun, sehingga kini menuduh putera sendiri. Benar-benar lemah sekali lidah murid Mobin Sien Kun. Ha, ha, ha Pat Jiu Giamong mengerutkan keningnya. Ku itu, aku tidak main-main. Pemuda ini datang kepadaku melaporkan bahwa kau dan Swee Ji telah menawan kedua orang gadis itu dan hendak mempermainkannya. Kalau betul-betul terjadi hal seperti itu, aku tidak suka membiarkannya saja. Susio, sebelum menjatuhkan kemarahan kepada Teo Chu berdua mengapa tidak memeriksa lebih dulu apakah kata-kata yang keluar dari mulut pemuda ini benar-benar terjadi. Kata ku itu pula sambil melirik ke arah Tian Giyok. Ular kecil. Kau kira aku hanya membohong saja? Aku tadi telah menyaksikan sendiri ketika aku mengintai dari atas genteng dan kalian berdua minum arak di dalam kamar. Ayoh kau bebaskan adikku dan nona itu pengecut tukang mengintai rumah orangku itu balas memaki. Tak perlu banyak mulut, lebih baik kau buktikan saja omonganmu tadi Pets Jiu Giamong menjadi ragu-ragu. Dan kini ia memandang kepada Tian Giyok. Orang muda, kau boleh memeriksa dalam rumah ini dan coba kau buktikan laporanmu tadi Tian Giyok menjadi berdebar hatinya. Ia lalu mengangguk dan memasuki rumah itu. Akan tetapi sedikit pun tidak ada tanda-tanda bahwa kedua orang gadis itu disembunyikan di dalam rumah ini. Ia keluar lagi dan mukanya menjadi merah karena marah dan juga malu. Tentu mereka telah disembunyikan di lain tempat, katanya. Ku itu tertawa sinis, Nasu Siok. Apa kataku? Pemuda ini adalah seorang pengecut besar yang membohong kepadamu. Kaulah yang pengecut Tian Giyok balas memaki. Aku pengecut? Hah, rasakan pukulan ini Ku itu cepat menyerang. Tian Giyok mengelap cepat sambil mengeluarkan senjatanya yang istimewa yakni sebatang. Cambuk atau John Pian, Ruyuak lemas, yang terbuat daripada batuk putih dan disebut Pek Giyok John Pian. Pets Jiu Giamong melangkah maju. Tidak boleh bertempur sekarang. Akan datang saatnya kita mengadu tenaga dalam sebuah pibu yang adil, Su Siok. Lepaskan saja, aku tidak takut. Anak bermulut lancang ini pasti akan remuk kepalanya di bawah gebukan tongkatku, kata Ku itu. Aku pun tidak takut. Boleh kau maju bersama kawan-kawanmu, kata Tian Giyok gagah. Jangan ku itu. Tahan senjatamu. Aku percaya kau akan menang, akan tetapi kalau orang lain mengetahui, bukankah kematian murid Mobin Sin Kun di tempat ini akan disiarkan bahwa dia kami keroyok? Tidak, tidak boleh. Kau pergilah, orang muda. Dan aku tidak mengerti mengapa kau membohong. Akan tetapi, tunggu saja, gurumu tentu kelak akan mendengar tentang kebohonganmu ini, nanti dulu, Lim Go Answe tiba-tiba orang termuda dari Kuai Kau Jit Him yang bernama Biao Kai, melangkah maju. Pemuda ini adalah murid dari Mobin Sin Kun yang terkenal dan senjata yang dipergunakan adalah sebuah John Pian yang bagus. Tentu kepandainya sudah baik juga. Dia telah membohong dan mengganggu kita minum arak, maka tidak baik dibiarkan begitu saja. Biarlah aku bermain-main sebentar dengan dia untuk mencoba kepandainan murid Mobin Sin Kun dan juga untuk memberi hajaran karena kelancangan mulutnya Pat Jiu Giamong berpikir bahwa kalau seorang dari Kuai Kau Jit Him yang maju boleh saja asal pemuda ini jangan dibunuh. Ia memandang kepada Biao Kai yang agaknya dapat menduga maksudnya, maka orang termuda dari Kuai Kau Jit Him yang usianya sudah 45 tahun itu berkata, jangan khawatir, Lim Go Answe, aku takkan mengganggu kulit dagingnya. Asalkan ia mau meninggalkan John Piannya itu sebagai tanda kalah terhadap aku, aku akan merasa puas EJ Biao Kai yang memang sombong wataknya itu. Sementara itu, dengan hati mendongkol sekali Tian Giyok menanti dengan senjata di tangan. Ia merasa serba salah, ia berada di lingkungan pihak lawan dan karena laporannya tadi benar-benar tidak ada buktinya maka ia merasa dipermainkan dan dihina. Kini ia melihat ada orang hendak mempermainkannya dan memandang rendah tentu saja ia bersedia untuk berkelahi mati-matian. Setelah mendapat persetujuan Pets Jiu Giamong, Biao Kai lalu mengeluarkan senjatanya yakni sepasang kaitan berbentuk cakar dan yang disebut Him Giao Kau, kaitan cakar beruang. Dengan sikapnya yang angkuh, ia lalu bertindak maju menghadapi Tian Giyok yang telah mempersiapkan Pek Giyok John Pian di tangannya. Sementara itu, Fajar telah mulai menyingsing dan cuaca tidak begitu gelap lagi. Orang muda, kata Biao Kai dengan senyum menyeringai pada wajahnya yang sudah keriput dan berkuit hitam, agar kau tidak menjadi penasaran oleh siapa kau dikalahkan, baik kuterangkan bahwa kau berhadapan dengan orang ketujuh gari kuai kau Jit Him Nah, kau bersiaplah orang muda, setelah berkata, Biao Kai lalu menyerang dengan siang kau, sepasang kaitan, di tangannya itu. Gerakannya cepat dan mantap dan serangan sepasang Him Giao Kau itu merupakan serangan menggunting dari kanan-kiri. Tian Giyok memang sudah bersiap dan melihat kera serangan ini, ia maklum bahwa lawannya memiliki kepandayan yang tinggi, Maka ia berlaku hati-hati dan cepat pek, Giyok John Pian di tangannya digerakkan bagaikan olat menyambar ke kanan-kiri dan terdengar bunyi keras ketika John Piannya berhasil menangkis sepasang kaitan lawan. Dalam benturan senjata ini, baik Tian Giyok yang muda maupun Biao Kai yang tua maklum bahwa tenaga lawan masing-masing benar-benar besar dan berimbang dengan tenaga sendiri. Hal ini mengejutkan Biao Kai karena sama sekali tak pernah disangkanya bahwa seorang yang masih demikian muda telah memiliki tenaga lawakang yang hebat. Sebaliknya, diam-diam Tian Giyok mengeluh karena buru orang ke-7 dan Kuai Kaujit Him yang terkenal itu sudah begini tangguh, apalagi orang ke-6. Sungguh pihak lawan telah mengumpulkan orang-orang yang tangguh. Biao Kai melanjutkan serangannya dan kini sepasang kaitannya tidak digerakkan dengan maksud beraksi lagi, melainkan menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Namun benar-benar keceleh kalau tadinya hendak menyombongkan kepandainya. Tadi ia telah bersumbar untuk merampas John Tian pemuda ini yang terbuat daripada batu Giyok disambung-sambung dengan kawat baja seperti rantai. Kini ternyata bahwa jangankan merampas John Tian itu, bahkan mendesak saja pun ia tak dapat. Tian Giyok bertempur dengan mati-matian karena pemuda ini maklum bahwa apabila ia kalah dalam pertempuran ini pasti ia akan menjadi bahan ajakan dan hinaan. Pada saat itu, menyambar angin besar dari selatan dan terdengar suara gelap tertawa. Karena angin itu menyambar ke arah mereka yang sedang bertempur dan suara ketawa itu menyakitkan telinga tanpa terasa lagi Tian Giyok dan Biao Kai melompat mundur, menahan senjata masing-masing dan memandang ke selatan. Begitupun semua orang yang berada di situ, kecuali Pat Jiu Giamong. Tiba-tiba muncullah seorang hwasyo tinggi gemuk dan berkulit hitam, lengan dan dadanya yang terbuka itu penuh bulu, ia benar-benar merupakan seorang manusia raksasa yang menakutkan. Kepalanya yang gundul ditutup dengan sebuah topi segi empat berwarna hitam, jubahnya yang labar itu pun berwarna hitam sama sekali kecuali pinggirnya yang direndah dengan benang emas. Tangan kirinya memegang sebuah hutim, kebutan, dan tangan kanannya menegang sebatang tongkat yang sama tingginya dengan dia sendiri, sebatang tongkat yang berwarna kuning seperti emas dan kepalanya diukir seperti kepala naga. Inilah dia tokoh besar yang menggemparkan di daerah Tibet yang berjuluk Seng Tau Lhut atau Seng Buddha Kepala Tiga. Kebutan di tangan kirinya itu bukan seberang kebutan, melainkan sebuah senjata yang amat lihai. Sedangkan tongkat di tangan kanannya disebut Kim Lyong Pang, tongkat naga emas, sesungguhnya terbuat daripada baja yang berat sekati dan berlapiskan emas di luarnya. Seng Tau Lhut ini asalnya adalah seorang pedalaman Tiongkok yang semenjak muda pergi ke Tibet karena di negaranya sendiri ia telah mempunyai banyak sekali musuh karena kejahatannya. Kemudian karena kepandainya yang tinggi, ia membuat nama besar di Tibet dan seperti juga di pedalaman, di Tibet orang ini membuat gara-gara pula. Ia ingin berkuasa, akan tetapi para pendeta di Tibet yang pandai melihat orang tidak sudi menariknya. Oleh karena ini, ia menjadi sakit hati dan ia lalu mementuk sebuah aliran agama Buddha sendiri, yakni aliran jubah hitam. Memang amat berani Seng Tau Lhut ini. Tidak saja ia mengadakan aliran atau perkumpulan agama yang baru dan berjubah hitam, juga ia sendiri lalu mengepalai. Aliran ini dan memakai gelaran Seng Tau Lhut, semacam gelar yang benar-benar kurang ajar. Akan tetapi oleh karena ilmu kepandainya yang tinggi, tak seorang pun berani menghalanginya. Anak-anak buahnya adalah pendeta-pendeta yang sudah diasingkan karena melakukan pelanggaran agama. Yang lebih hebat lagi, di dalam perantauannya di Tibet, Seng Tau Lhut ini menemukan sebuah kitab pelajaran silat kuno dan setelah ia mempelajari kitab ini dengan seksama dan tekun, ilmu kepandainya meningkat amat luar biasa dan beberapa belas tahun kemudian ia telah menjegoi di seluruh Tibet dan kekuasaannya serta pengaruhnya menjadi makin besar. Hidupnya sebagai raja saja, dikelilingi oleh puluhan orang selirnya, yakni gadis-gadis Tibet yang dimintanya begitu saja dari orang-orang tua mereka dan juga beberapa orang gadis haun yang diculik oleh anak buahnya. Dan sini saja dapat dinilai macam apakah orang yang bergelar Seng Tau Lhut ini. Kini Seng Tau Lhut berdiri sambil menyeringai, memandang kepada Biao Kai yang memegang sepasang kaitannya dan memandang tajam kepada Hwasyo aneh ini, karena sesungguhnya Kuat Kaujit Him belum pernah melihat Hwasyo tinggi besar seperti raksasa ini. Ha, 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 kalian yang aneh. Bukankah kau seorang di antara Kuai Kaujit Him dari Mongol? Akan tetapi mengapa tak dapat mengalahkan seorang muda yang halus dan cakep ini? Ha, 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 ha. Nama besar Kuai Kaujit Him ternyata hanya kosong belaka. Sepantasnya julukan biruang itu diganti kambing saja, bukan main marahnya Biao Kai mendengar rejekan ini Juga enam orang saudaranya menjadi marah Mereka maju dan sebentar saja Sam Tauhut terkurung, di tengah-tengah Hwasyo ini masih saja tersenyum dan kini melihat Dirinya dikurung oleh tujuh orang yang mengambil kedudukan seperti tujuh bintang Ia tertawa lagi dengan nyaringnya Hwasyo, kau siapakah berani menghina Kuai Kaujithim Bentak Biao Ta, orang yang tertua di antara tujuh biruang itu Sungguh lucu, orang-orang macam inikah yang dipanggil oleh Lomo untuk membantunya? Melihat aku saja tidak kenal kemudian ia menengok kepada Pat Jiu Giamong yang juga tinggi besar Seperti dia dan yang semenjak tadi memandang kepadanya dengan macu bersinar garang Eh, Giamong, apakah kau juga tidak dapat menduga siapa aku Sam Tauhut? Matamu awas sekali Biarpun kita belum pernah bertemu muka, sekali pandang saja kau sudah mengenalku Akan tetapi sebaliknya, jangan dikira bahwa aku pasti tidak dapat menduga apa adanya kau Pat Jiu Giamong Yang kini tertawa girang sekali hatinya melihat kedatangan Hwasyo Raksasa yang tadi nih disusul dan dipanggil oleh Lema Ailomo ini Dimana perginya Suheng setan tua itu mengambil lain jalan karena ia mencela padaku dan tidak mau jalan bersama Katanya bau keringatku memabukan Setan tua itu, tidak ingat bahwa sesungguhnya badan dan keringatnya sendiri yang berbau tengik Ha, ha, ha Sam Tauhut lalu kembali menghadapi tujuh orang yang masih mengurungnya Nah, tujuh ekor kambing ini sekarang apakah masih belum mengenalku? Betapapun juga, Kuai Kaujit Him adalah tokoh-tokoh Kang Owi yang ternama dan menduduki tempat tinggi Kini demikian dipandang rendah dan tidak dihargai tentu saja Mereka merasa tidak puas dan marah sekali Mereka sudah pernah mendengar nama Sam Tauhut sebagai tokoh terbesar di Tibet Akan tetapi jangankan baru Sam Tauhut Biarpun Pat Jiu Giamong dan Lema Ailomo sendiri tidak berani memandang rendah kepada mereka Seperti yang dilakukan oleh Sam Tauhut ini Biauta mengerti bahwa mereka tidak boleh memperlihatkan sikap permusuhan dengan hosyo tinggi besar ini Akan tetapi setidaknya ia ingin sekali mencoba sampai di mana kepandayan Sam Tauhut Maka berani berlagak seperti itu dihadapan dia dan saudara-saudaranya Ia lalu menjurah kepada hosyo itu dan berkata mengejek Ah, tidak taunya Sam Tauhut yang bernama besar dan berkedudukan tinggi Sudah lama sekali kami mendengar nama besar darimu Memang betul, nama besar kami Kauai Kaujit Him adalah nama kosong belaka Hanya kami bertujuh benar-benar ingin sekali menyaksikan apakah nama besar Sam Tauhut betul-betul berisi Diam-diam Tian Giok yang masih berdiri disipta memandang dengan hati berdebar girang Ia ingin sekali melihat sampai di mana kehebatan kepandayan Kauai Kaujit Him yang terkenal itu Ia tadi sudah merasakan kelihayan orang termuda dari tujuh di ruang ini Dan kalau kini ketujuh orang itu maju bersama, tentu akan hebat sekali Akan tetapi, hosyo raksasa ini pun agaknya tidak lemah Kalau mereka bertempur, sedikitnya ia akan dapat menceritakan keadaan dan kekuatan lawan kepada suhunya kelak Sementara itu, ketika Sam Tauhut mendengar ucapan Biawta, lenyaplah senyumnya Ia sudah biasa disanjung-sanjung dan dihormati Kalau yang bicara kasar kepadanya Lem Hai Lomo atau Pat Jiu Giamung yang ia anggap mempunyai tingkat kepandayan yang sejajar dengan dia Itu masih tidak apa, akan tetapi tujuh ekor cacing cauk yang masih pelonco ini Ia melirik kepada Pat Jiu Giamung yang mengerti suara hati pendata jubah hitam ini Maka Pat Jiu Giamung berkata singkat, mereka belum mengenalmu Sam Tauhut ucapan ini merupakan pernyataan maaf dari Pat Jiu Giamung untuk tujuh orang itu Maka Sam Tauhut tersenyum lagi Ia bertanya kepada Biawta Apakah kau berhak mewakili semua orang ini aku bernama Siawta dan menjadi saudara tertua dari Kuai Kaujit Him? Tentu saja aku berhak, kata Biawta Hem, kalau begitu kalian bertujuh cobalah kepandayanku Majulah berbareng dan seranglah aku dengan kaitan-kaitan yang bengkok itu Biawta tidak bermaksud buruk dan memang hanya ingin mencoba kepandayan Hwasyu yang terkenal ini Maka ia lalu berseru keras memberi tanda kepada adik-adiknya Lalu tujuh orang itu dengan berbareng melayangkan siang kau Kaitan berpasang, menyerang Hwasyu itu Sam Tauhut membentak nyaring dan tiba-tiba tongkat naganya berkelebat Merupakan sinar keemasan yang bundar dan lebar sekali Yang berputar di sekelilingnya bagaikan halilintar menyambar Terdengar suara nyaring sekali berkali-kali ketika tongkat ini Dengan tenaga yang amat luar biasa menangkis semua kaitan yang jumlahnya 14 batang itu Suara nyaring ini disusul oleh seruan-seruan terkejut dari Kuai Kaujit Him Yang cepat melompat mundur sambil memeriksa senjata masing-masing Ternyata bahwa sekali tangkis saja, senjata mereka telah rusak Ada yang bengkok, ada pula yang ujungnya patah Dan mereka semua tadi merasa betapa telapak tangan mereka sakti, pedas dan panas Bahkan telapak tangan kiri Biau Kai berdarah karena kulitnya lecet-lecet Bukan main kagetnya tujuh orang itu Mereka maklum bahwa hosyo itu benar-benar luar biasa lihainya Maka Biau tak lalu menjura dengan hormat Ah, tidak taunya kepandaian Sam Tauhut jauh lebih tinggi dan tenaganya lebih besar daripada namanya Kami menyatakan hormat dan takluk Benar-benar mengembirakan dapat bekerja sama dengan seorang yang lihai seperti kau Sam Tauhut tertawa girang Pujian dan sanjungan merupakan makanan bagi Sam Tauhut Maka mendengar ucapan Biau Ta ini Ifa menjadi puas dan berbalik hendak memperlihatkan jasa dan pemelaannya Mana pemuda yang tidak dapat dikalahkan oleh adikmu tadi Ia menengok kepada Tian Giok Kemudian dengan langkah lebar ia menghampiri pemuda itu Biar aku menangkapnya untukmu Tian Giok terkejut sekali Kepandaian hosyo raksasa ini benar-benar hebat Tujuh orang kuai kau jit him saja dengan sekali tangkis dapat dikalahkan Apalagi dia Akan tetapi pemuda ini tidak menjadi gentar Bahkan lalu bersiap dengan Pek Giok John Pian di tangannya Bersedia untuk bertempur mati-matian Sam Tauhut jangan mengganggu dia Dia adalah murid Mobin Sin Kun Pat Jiu Giamong mencegah Sam Tauhut menahan langkahnya dan ia berpaling memandang kepada Pek Giok Giamong dengan mencegah heran Murid Mobin Sin Kun? Mengapa ia datang ke sini? Ia melaporkan kepadaku bahwa murid Suheng ini dan kuteraku telah menawan murid perempuan dari Mobin Sin Kun dan bekas murid perempuanku sendiri yang murtad Akan tetapi ketika kami datang ke sini, kedua orang gadis itu telah lenyap Ha, ha, ha sepasang metu Sam Tauhut bersinar gembira Kalian menangkap dua orang gadis cantik? Apakah mereka cantik jelita dan dimanakah mereka menyaksikan kehebatan kepandai A'ahuwesyo ini dan mendengar ucapannya Timbul watak yang aneh dariku itu Maka tanpa disadarinya ia menjawab gembira Mereka cantik-cantik sekali Akan retap jesai yang telah terlepas lagi Burung-burung itu telah terbang entah kemana baru saja ia mengucapkan kata-kata ini Berubahlah wajah Kuitzu karena ia teringat bahwa ia telah membuka rahasia yang tadi disangkalnya Kuitzu Pets Jiu Giamong membentak Jadi betul-betul kalian telah menawan mereka? Kau jangan main-main Di mana mereka sekarang terpaksa Kuitzu tak dapat menyangkal lagi Dengan muka merah ia lalu berkata Sesungguhnya, Susyok Aku dan Lim Sute tadi bertemu dengan dua orang gadis itu dan bertempur Kami menang dan berhasil menawan mereka yang kami bawa ke sini Sama sekali bukan dengan maksud buruk Akan tetapi, baru saja, entah bagaimana Mereka telah lenyap tak berbekas, awas kalian Lain kali jangan bertindak sembarangan Tidak boleh kalian mengganggu mereka karena itu hanya merendahkan nama kita saja Kemudian jenderal ini berpaling kepada Tian Giok dan berkata Kaku, pergilah kau akan tetapi tentu saja Tian Giok merasa kurang puas Benarkah mereka telah melarikan diri dan tidak disembunyikan oleh setan cilik ini bangsat? Jangankah sembarangan memaki orang bentak Kuitzu marah? Aku tidak biasa membohong Hektometer, bagus Tidak biasa membohong, ya Siapa yang baru saja menyangkal tidak menawan adikku dan nona itu Tian Giok menyindir, sehingga mukaku itu berubah merah Pat Jiu Giamong merasa ikut malu Sudahlah, kau pergi saja Aku yang menanggung bahwa dua orang gadis itu tidak akan mendapat gangguan dari kami Tian Giok merasa puas Di antara semua orang ini, hanya kepada Pat Jiu Giamong saja ia menaruh kepercayaan Dari sikap jenderal ini ia tahu bahwa Pat Jiu Giamong adalah seorang yang angkuh dan menjaga tinggi nama besarnya Maka ia lalu melompat dan hendak pergi dari situ Aduh, sayang, Sam Tau Hut berkata menyesal Sayang kedatanganku terlambat, sehingga ada dua ekor burung indah terlepas begitu saja Aku juga heran sekali mengapa Pat Jiu Giamong agaknya segan untuk mengganggu murid Mobin Sien Kun merahlah wajah Pat Jiu Giamong mendengar sindiran ini Siapa yang segan? Aku hanya tidak ingin melihat namaku dirusak oleh anak-anak ini dan aku tidak mau menyerang seorang tamu di rumah sendiri Bagus, Him Go Antwe benar-benar bisa menjaga nama Akan tetapi dia bukan tamuku Hai anak muda murid Mobin Sien Kun Kau bawalah ini kepada gurumu sebagai tanda penantang dari Sam Tau Hut Sambil berkata demikian, Hwasyo Raksasa itu meacabut sehelai bulu kebutannya dan melontarkannya ke arah Tian Giok yang sudah pergi Perlu diketahui bahwa bulu kebutan itu bukanlah bulu biasa, melainkan bulu benang tembaga Dengan sambitan Yang dilakukan dengan tenaga luakang yang sudah amat tinggi tingkatnya ini Bulu yang panjangnya satu kaki ini meluncur bagaikan anak panah ke arah leher Tian Giok Senjata rahasia macam ini luar biasa berbahayanya Karena tidak menerbitkan suara sedikitpun Tian Giok telah berjalan agak jauh Akan tetapi mendengar kata-kata ini Ia maklum bahwa dirinya tentu diserang Ketika ia membalikan tubuhnya Ia hanya melihat sinar kemerahan berkelebat ke arahnya Ia terkejut sekali dan berusaha mengelak Akan tetapi kurang cepat Sehingga tiba-tiba ia merasa pundaknya sakit Dan karena yang terkena tusukan itu adalah jalan darahnya Maka ia terhuyung-huyung dan tak ingat diri Pada saat itu, berkelebat bayangan yang cepat sampai tak terlihat oleh pandangan mata Bayangan ini menyambar tubuh Tian Giok dan dibawa pergi bagaikan terbang cepatnya Lim Go An Sui dan Sam Tohut saja yang dapat melihat bayangan itu dan kedua orang ini saling pandang dengan penuh keheranan Gerakan bayangan itu begitu cepat Sehingga biarpun mereka memiliki pandangan mati yang luar biasa Tetap saja mereka tidak dapat melihat wajah dan potongan badan orang itu dengan tegas Adapun Kwi Tu, Lim Sui E dan Tujuh Khoai Kau Jit Him sama sekali tidak melihatnya Dan hanya mengira bahwa sambitan itu tidak mengenai sasaran dan pemuda yang lari itu dapat melanjutkan larinya Maka Kwi Tu mengeluarkan suara di hidung untuk mengejek Sam Tohut Sui E, Ji dan Kau Kwi Tu Mulai sekarang sebelum datang saatnya mengadu kepandayan dengan pihak mereka Aku melarang kalian mencari gara-gara lagi Setelah berkata demikian, mereka semua lalu kembali ke rumah gedung Lim Go An Sui dan di situ mereka melihat Lam Hai Lomo Senjin Sian Su tengah makan minum di ruang depan ditemani oleh Bu Cu Chi Mari kita melihat dulu keadaan Sian Hwa dan Lan Giok yang telah lenyap dan kamar tahanan di rumah Lim Sui E Sebetulnya apakah yang telah terjadi atas diri kedua orang nona cantik ini? Ketika Lim Sui E dan Kwi Tu sedang memburu keluar dari rumah dan mengejar Serta mencari orang yang berani mengintai dari atas genteng Yakni Tian Giok yang sudah melarikan diri menuju ke rumah Pet Jiu Giamong Pada saat kedua orang pemuda itu keluar Dari belakang rumah itu melompat bayangan yang amat gesit Bagaikan sebuah bayangan setan saja Tahu-tahu ia telah berhadapan dengan kakek penjaga rumah Dan sekali ia mengulurkan tangan Kakek itu tertotok roboh dan pingsan Bayangan itu lalu memasuki kamar Karena ia tahu bahwa dua orang pemuda itu takkan pergi lama Maka cepat ia masuk ke dalam kamar setelah lebih dulu meniup padam api lilin dalam kamar itu dari luar pintu Di dalam gelap, Sian Hwa dan Lan Giok hanya merasa betapa tubuh mereka diangkat orang dan dibawa keluar Kedua orang gadis ini merasa terkejut sekali Karena mengira bahwa mereka tentu dibawa oleh Lim Sui E dan Kuit Sui yang hendak berbuat tak senonoh Maka dianggiam mereka mengerahkan tenaga untuk memerontak dan menyerang pada saat yang memungkinkan mereka bergerak Akan tetapi, di dalam kempitan ini, mereka tidak berdaya sama sekali Alangkah heran mereka ketika berada di luar rumah, melihat bahwa mereka dibawa dalam kempitan lengan kanan kiri dari seorang saja Mereka tidak sempat melihat wajah orang ini, karena mereka merasa dibawa melompat ke atas dan dibawa berlari cepat sekali bagaikan terbang Sian Hwa dan Lan Giok tidak tahu siapakah orangnya yang telah membawa lari mereka dari dalam rumah itu Siapakah kau? Lepaskan aku dan buka ikatanku Kalau tidak, awas kau berkali-kali Lan Giok mementaknya Tetapi orang yang mengempitnya itu hanya mengeluarkan suara ketawa ditahan seakan-akan merasa geli melihat dan mendengar lagak nona galak ini Inkong, tuau penolong, lebih baik kau lepaskan kami, sehingga kami dapat berlari sendiri Tidak menyusahkan pula kepadamu, kata Sian Hwa dengan suara halus Mendengar suara gadis ini, berdebarlah hati orang itu Hal ini dapat terasa oleh Sian Hwa karena kebetulan sekali gadis ini dikempit di lengan kiri Sehingga dada gadis ini merapat dengan dada sebelah, kiri dari orang itu Sian Hwa merasa betapa dada orang itu berdenyut-denyut keras dan tiba-tiba ia merasa jari-jari tangan yang berada di dekat dengan lehernya itu membelai-belai rambutnya Akan tetapi orang itu berlari terus tanpa menjawab Ia terus melarikan diri keluar dari kota raja dan tembok kota raja yang demikian tingginya itu dilompatinya begitu saja Hal ini diam-diam mengejutkan hati Sian Hwa dan Lan Giyok Melompati dinding tembok kota raja sambil mengempit dua orang, bukanlah pekerjaan yang mudah Hanya orang yang sudah sempurna gintangnya saja yang akan dapat melakukan hal ini Orang itu berlari terus dan setelah masuk ke dalam sebuah hutan yang amat gelap, sehingga mereka tak dapat saling memandang muka Orang itu lalu menurunkan Sian Hwa dan Lan Giyok Sekali saja ia merenggutkan kedua tangannya, ikatan tangan Sian Hwa dan Lan Giyok putus terlepas Kedua orang gadis itu cepat-cepat menggunakan kedua tangan untuk melepaskan ikatan kaki mereka Akan Tetapi ketika mereka memandang ke depan, ternyata penolong mereka itu telah lenyap Aneh sekali, siapakah dia itu, Enci Sian Hwa? Manusia atau setan kah SST, adik Lan Giyok, bagaimanakah kau ini? Ditolong orang, tidak berterima kasih malahan memakinya setan habis, bagaimana aku harus berterima kasih kepadanya Dia sudah menghilang seperti se, ia menahan kata-kata makian ini lagi dan kedua orang gadis itu sampai lama membicarakan keadaan penolong mereka yang aneh itu Dia kuat sekali, Enci Sian Hwa Tahukah kau bahwa di jalan tadi, kebetulan jari tanganku berada di dekat lambungnya? Karena ia tidak mau melepaskan aku, maka aku tadi lalu menggunakan gerakan pergelangan tangan dan menotok lambungnya agar ia mau melepaskan aku Sian Hwa terkejut sekali Ah, kau terlalu betul, adik Lan Giyok Bagaimana kau bisa menyerang orang yang menolong kita kata Sian Hwa dengan suara marah Habis dia mengempitku dengan mukaku di bawah Dengan kepala tergantung macam itu aku menjadi pening, ketika aku menggerak-gerakan kepala dan hendak memakinya, ia telah menekan mukaku pada dadanya, sehingga aku sukar bernafas, mau tidak mau Sian Hwa tertawa juga dengan hati geli mendengar keterangan Lan Giyok Setelah kau totok, lalu dia bagaimana tanyanya ingin tahu? Itulah, dia agaknya ahli dalam ilmu menutup jalan darah, ia tidak apa-apa, hanya kelihatan geli saja dan tertawa-tawa ditahan Sungguh kurang ajar Eh, eh, kau marah lagi Bagaimanakah kau ini biarpun dia sudah menolong kita, akan tetapi dia berlaku seperti orang setan penuh rahasia Enci Sian Hwa, terus terang saja aku tidak puas dan penasaran sekail Ingin aku melihat wajahnya dan ingin aku mengetahui siapakah sebetulnya orang itu, sudahlah, dia sudah pergi, mengapa ribut-ribut? Kepandainya amat tinggi dari kalau dia sengaja tidak mau memperlihatkan muka kepada kita, apakah daya kita? Betapapun juga, hatiku selama nyatakan dapat melupakan orang ini, karena kalau tidak ada dia Ah, bagaimanakah jadinya dengan nasib kita diingatkan akan bahaya itu, Lan Giok berdidik dengan hati ngeri Sekarang bagaimana baiknya, Enci Sian Hwa? Aku belum bertemu dengan engkotian Giok dan tak mungkin aku meninggalkan dia seorang diri di kota raja, adikku yang baik Kurasa tidak sembarangan saja penolong kita itu melepaskan kita di tempat ini Lebih baik kita menunggu saja di sini siapa tahu kalau-kalau ia akan kembali Dan selain itu, akan berbahayalah kalau kita keluar dari hutan ini Karena tentu dua orang penjahat itu takkan tinggal diam saja dan akan mencari-cari kita Aku tidak takut katalan Giok gemas Kalau mereka mengejar, akunku hajar mereka dan kubalas sakit hati ini dengan mati bernyala dan gemas sekali Lan Giok mengepal-ngepal pinjunya Sabar, Lan Giok Kita harus berlaku jadik dan jangan menurutkan nafsu hati marah saja Memang tidak ada alasan bagimu untuk takut menghadapi mereka, karena kepandaianmu setingkat dengan kepandaian mereka Akan tetapi tidak demikian dengan aku Aku sendiri juga tidak takut karena apakah harti mati bagi seorang bodoh dan sial Seperti aku Hanya kalau saja kita harus melawan mereka lagi Belum apa-apa aku tentu sudah kalah dan kemudian kau dikeroyok lagi yang amat kurang menguntungkan bagimu Pula, senjata kita sudah tidak ada di tangan Baiklah kita bersabar dan menanti di sini sampai keadaan menjadi aman Adiku, diam-diam Lan Giok merasa terharu mendengar ucapan Sian Hwa yang merendahkan diri ini Dan juga ia harus membenarkan pendapatnya Ia merangkul Sian Hwa dan berkata Sebetulnya kau jangan merendahkan diri seperti itu, M.C Kepandaianmu sudah cukup tinggi Kalau kau kalah menghadapi bekas suhengmu Bukanlah hal yang aneh dan bukan pula salahmu Karena tiga tahun kau tidak melanjutkan pelajaranmu Sedangkan bekas suhengmu itu terus-menerus digembleng oleh ayahnya Baiklah, kita menanti di sini Sambil beristirahat, menjelang pagi Lan Giok yang gembira wataknya itu telah dapat menangkap seekor kelinci Mereka lalu makan daging kelinci panggang yang terasa amat sedap Hanya sayang kurang asin karena di situ tidak ada garam Mereka menanti terus sampai matahari naik dan sinarnya menembusi daun-daun pohon Tiba-tiba terdengar kokok ayam hutan yang nyaring sekali Itu suara engkotian Giok tiba-tiba Lan Giok berkata girang Gadis ini pun lalu mengeluarkan suara ayam jantan untuk menjawab suara tadi Lalu mengajak Sian Hwa menuju ke arah suara itu Tak lama kemudian, benar saja mereka bertemu dengan Tian Giok di tengah hutan Tentu saja Lan Giok dan Tian Giok menjadi girang Ketika Tian Giok melihat Sian Hwa, pemuda ini agak terheran mengapa gadis ini kini dapat bersama Dan nampaknya menjadi sahabat baik adiknya Akan tetapi ia hanya memberi hormat kepada Sian Hwa dan tak berani bertanya Engkotian Giok, bagaimana kau bisa tahu bahwa kami berada di sini? Ah, kau tidak tahu betapa aku hampir saja mengalami bencana hebat Dalam tangan setan kecil murid Lan Hai Lomo itu, Tian Giok tersenyum Lan Moi, kau kira aku tidak tahu Aku tahu bahwa kau telah tertawan bersama nona ini dan bahwa kalian dimasukkan dalam kamar rumah Lim Swee Terbelalak mati Lan Giok yang bagus itu memandang kakaknya Lalu ia menarik kakaknya itu duduk di atas batu di bawah sebatang pohon Ayuh kau lekas ceritakan Ia menuntut Tian Giok lalu menceritakan pengalamannya dengan singkat sebagaimana telah kita ketahui semua Kemudian ia menceritakan bahwa ketika ia roboh pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya Tahu-tahu ketika ia siuman, ia telah berada di tengah hutan ini Luka pada pundaknya karena serangan bulu tembaga itu telah diobati orang dan penolong itu menghilang tanpa memberi kesempatan padanya untuk mengetahui siapa orangnya Ketika ia siuman, ia telah terbaring di bawah pohon dan di dekatnya terdapat bulu yang melukainya itu Juga corat-coret pada tanah yang menyatakan bahwa Lan Giok juga berada di hutan ini Oleh karena itu, maka ia lalu memberi tanda pekek ayam hutan yang dijawab oleh Lan Giok Lan Giok dan Sian Hwa saling memandang Ah, tentu dia yang telah menolongmu kata Lan Giok Tak salah lagi, setan siluman itulah yang telah menolong kita semua Lan Giok, apa maksudmu? Setan siluman yang mana tanya Tian Giok heran Sedangkan Sian Hwa kembali memandang penuh teguran kepada Lan Giok yang menyebut tuan penolong itu setan siluman Enci Sian Hwa agaknya telah jatuh hati kepada penolong kita kata Tian Giok menggoda Khus, kau ini ada-ada saja, Lan Giok Jangan kau mempermainkan orang yang telah bersusah payah menolong kita Kau benar-benar tak tahu terima kasih tegur Sian Hwa Kembali Lan Giok tertawa Hati-hati Enci, jangan kau terlalu mudah jatuh hati Kita semua, juga engkau Tian Giok belum melihat mukanya Siapa tahu kalau dia seorang kakek-kakek tua bangka Biarpun seorang kakek-kakek, tetap saja dia penolong kita yang harus kita hormati Jawab Sian Hwa Benar kata nona Sian Hwa, Tian Giok berkata Kau memang nakal dan lancang Lan Moi, nah, nah, nah Sekarang engkau Tian Giok membela Enci Sian Hwa lagi Wah, jangan-jangan aku dikeroyok tiga dengan penolong aneh itu Nanti sudahlah, kau lekas ceritakan pengalamanmu Engkunya menuntut Lan Giok lalu menceritakan pengalamannya yang didengarkan oleh Tian Giok dengan hati tertarik Benar-benar lihai orang itu, akhirnya ia berkata setelah adiknya selesai bercerita Baiknya Pat Jiu Giomong masih mempengai sifat jantan, sehingga ia melarang putra dan keponakannya untuk mengganggu kita lagi Kita sekarang boleh keluar dari hutan dan marilah kita kembali kepada guru kita untuk memberi laporan Sihak lawan benar-benar memiliki banyak sekali orang pandai Apalagi Sem Tauhut itu benar-benar merupakan lawan berat Mendengar penuturan Tian Giok bahwa Pat Jiu Giomong tidak memulahkan putranya untuk mengganggunya Diam-diam Sian Hwa menjadi lega Ia tidak dapat ikut dengan Lan Giok kini Setelah diketahuinya bahwa Lan Giok telah bertunangan dengan Bunsen, ia tidak boleh bersama-sama gadis ini Bagaimana kalau Lan Giok bertemu dengan Bunsen? Ah, aku tidak boleh bertemu dengan pemuda itu, selama hidupku tidak boleh aku bertemu muka dengan Bunsen Demikian pikirnya dengan hati hancur Kalau bukan Lan Giok yang menjadi tunangan Bunsen, tetapi ia akan membenci Lan Giok dan tidak mau mengalah Akan tetapi terhadap gadis ini ia harus mengalah Lan Giok lebih pantas menjadi istri Bunsen Enci Sian Hwa, marilah kau ikut dengan kami Kita berangkat sekarang juga, ajak Lan Giok Tidak, adikku yang manis Kau dan kakakmu pulanglah, aku telah mengambil keputusan untuk tidak meninggalkan kuil San Pogtian Eh, eh, apa-apaan lagi ini? Tadinya kau minta kepadaku supaya mengajakmu bersama Sekarang tiba-tiba kau tidak jadi ikut Apakah kau malu-malu karena ada engkotian Giok bersama kita Lan Giok memandang dengan metel, terbelalak Tidak, tidak Sian Hwa cepat menjawab sama sekali tidak begitu Mengapa aku harus malu-malu? Bukan demikian, hanya aku merasa berat untuk meninggalkan kuil di mana telah dua tahun aku bertempat tinggal di situ Mungkin, sampai di lini ia menghela nafas panjang Mungkin sekali aku akan masuk menjadi Nikou Tulen Kau menjadi Nikou Lan Giok terharu karena ia maklum bahwa hati darah yang cantik ini temu terganggu hebat oleh penderitaan hidup Sehingga ia memutuskan untuk menjadi Nikou Setelah dibujuk-bujuk tetap tidak mau, terpaksa Lan Giok dan kakaknya pergi Setelah Lan Giok memeluk Sian Hwa dengan mesra Enci, kau baik sekali Aku senang sekali menjadi sahabatmu, kata Lan Giok Basah metel Sian Hwa menghadapi perpisahan ini Bagaimana ia boleh bersaing dengan gadis yang baik hati ini dalam menghadapi Bunsen? Adik Lan Giok, kita bukan sebagai sahabat, melainkan sebagai saudara Kau adalah adikku yang berhati mulia Semoga berbahagia hidupmu, katanya setengah berdoa Maka berpisahlah mereka di tempat itu Lan Giok bersama kakaknya kembali menuju ke Sian Hwa Asan Dan Sian Hwa kembali ke kudilnya di mana ia disambut oleh para Nikou Dengan gembira sekali setelah mendengar bahwa gadis itu menunda kepergiannya Sian Hwa langsung memasuki kamarnya lalu membanting tubuhnya di atas pembaringan Dan tak dapat ditahan lagi ia lalu menangis terseduh-seduh Alangkah buruk nasibnya Setelah dipaksa-paksa menikah dengan Lim Swee Sehingga ia mengalami penderitaan di dalam kudil ini Setelah ia terpaksa berpisah dari Bunsen pemuda yang dicintainya Karena memang tiada harapan baginya untuk berdekatan dengan pemuda itu Kemudian setelah ia bebas daripada ikatan jodohnya dengan Lim Swee Timbul kembali pengharapannya untuk bertemu dengan Bunsen Kini ia mendengar bahwa Bunsen telah bertunangan dengan Lan Giok Ia hidup sebatang kara, sengsara pula, kepada siapakah ia dapat menangis dan minta hiburan Tidak ada lain jalan yang lebih baik baginya Ia selalu masuk menjadi seorang nikau Masuk menjadi seorang pendeta wanita yang selama hidupnya tidak menikah Yang mematikan semua hubungan batin dengan dunia luar Yang mengorbankan Seluruh kehidupannya semata metu untuk membersihkan batin dan memuja kebesaran Tian Ayah, teringat akan ayahnya Ia menjadi terharu dan timbul keinginan hatinya untuk mengunjungi makam ayahnya Ia hendak bersembahyang dan mohon berkah serta pangestu ayahnya Minta agar roh ayahnya memperkuat batinnya Siapa lagi selain gundukan tanah makam ayahnya yang dapat disambati yang dapat diratapi Ia segera berpamitan lagi kepada para nikau untuk mengunjungi makam ayahnya Sebelum pergi, ia menghadap nikau kepala yakni pendeta wanita tertua Yang diangkat menjadi kepala dalam kuil itu setelah nikau kepala yang dulu meninggal dunia Sian Hwa, mengapa kau nampak berduka saja? Apakah yang mengganggu hatimu tanya nikau tua ini yang sudah menganggap Sian Hwa sebagai murid sendiri? Sutai, aku, aku ingin masuk menjadi nikau Kata Sian Hwa sambil menahan mengalirnya Air matanya Nikau tua itu nampak tertegun Sian Hwa, mengapa begitu? Sudah bulatkah hatimu untuk menjadi nikau? Ataukah hanya karena kau putus asa belaka sudah bulat? Sutai, aku melihat semua jalan hidupku tertutup Dan jalan satu-satunya yang terbuka lebar hanyalah menjadi seorang nikau Nikau itu tersenyum Mudah saja kau memilih jalan Ingat, Sian Hwa Menjadi seorang nikau harus timbul dari kesadaran jiwa Timbul dari keyakinan bahwa itulah tugas hidupnya Hanya kalau kau sudah menganggap bahwa menjadi seorang pertapa itulah kewajiban hidupmu Maka kau dapat menjadi seorang nikau yang baik Kalau kau masuk dengan terpaksa, hanya terdorong oleh patah hati ataupun kedukaan maka akhirnya kau akan menyesal Tidak ada kesenangan kekal Semua itu hanya perasaan yang bergelombang di dalam hati manusia Seperti gelombang air di samudera, sebentar datang, sebentar pergi Pini hanya setuju kalau masuk menjadi nikau Karena kesadaran dan keyakinan yang bulat Te'cu sudah yakin, sutai Sudah yakin betul-betul Baik Te'cu buktikan setelah berkata demikian Stan Hawe lalu mengambil sebatang pedang Dan dengan pedang itu dipotongnya rambutnya yang panjang dan hitam itu Kini rambutnya itu hanya sampai sebatas lehernya saja Kalau saja nikau tua itu belum memiliki ketenangan jiwa dan kekuatan batin Tentu ia akan menjerit saking merasa sayang dan terkejut Ia hanya menggeleng-gelengkan kepala saja Sian Hawe, kau telah melakukan sesuatu yang bodoh Rambutmu yang indah itu kau potong dan kau harus bersabar menanti berbulan-bulan sebelum rambutmu menjadi panjang dan bagus kembali Apakah kau kira seorang pertapa suci itu dapat diukur dari kepalanya yang digunduli? Tidak, Sian Hawe Jubah pendekta dan kepala gundul bukanlah ukuran bagi seorang pertapa Itu hanya merupakan upacara belaka Merupakan tanda bagi mat celahir Tetapi yang penting adalah apa yang nampak di dalam hatinya Menurut penglihatan pinni, kalau tidak salah, kau menderita batin karena seorang pemuda Bukankah demikian sepasang metu nikau tua itu bagaikan sinar gaib menembus metu Sian Hawe dan terus membaca isi hati gadis itu Terhadap nikau ini Sian Hawe merasa tak perlu menyembunyikan sesuatu Bahkan dengan mengadakan pengakuan ia akan merasa mendapat seorang yang ikut Membantu memikirkan keadaannya dan menghiburnya Sambil menundukkan mukanya, ia berkata Terima kasih atas segala nasihat tadi, Sutai Sesungguhnya tepat dugaan Sutai Apa yang harus Teocu sembunyikan? Memang sesungguhnya hati Teocu yang lemah dan pikiran Teocu yang godoh ini tergoda dan tertarik oleh seorang pemuda Teocu, jatuh cinta kepada seorang pemuda Ah, Sutai, mohon doamu agar supaya Tian mengampuni dosa Teocu dan memperkuat batin Teocu yang lemah Nikau itu tersenyum, Sian Hawe, jatuh cinta bukan merupakan sebuah dosa bagi seorang gadis seperti engkau Kalau mencintai seorang pemuda, mengapa kau menjadi putus asa dan mengambil keputusan untuk menjadi Nikau merah seluruh wajah Sian Hawe, akan tetapi biarpun ia merasa amat jengah dan malu ia menjawab juga Karena, karena Teocu baru saja mendengar bahwa-bahwa dia telah bertunangan dengan seorang gadis yang amat Teocu sukai dan sayang ini kau tua itu mengangguk-angguk Hektometer, kiranya gadis gagah yang kemarin ini datang ke sini bersama Musian Hawe Atertegun Alangkah cerdinya pendeta wanita ini, pikirnya, ia mengangguk Betul, Sutai Dia tidak tahu tentang perasaanku terhadap pemuda itu dan tanpa disengaja ia menceritakan bahwa ia telah bertunangan dengan pemuda itu Teocu tidak dapat mencari jalan lain Pemuda itu memang lebih pantas menjadi suaminya dan Teocu yang sebatang kara Bodoh ini Teocu hanya memuji semoga mereka berbahagia, biarpun berkata demikian, tak dapat ditahan pula irmatisian Hawe Aberlinang Mikau itu menarik napas panjang Pini harus membenarkan jalan pemikiranmu ini Cinta yang suci tidak bersifat mementingkan diri sendiri Memang perasaan cintamu yang tadinya hanya ditujukan kepada seorang pemuda itu Lambat laun dapat berubah sifatnya apabila kau sudah menjadi seorang bertapa Perasaan cinta yang tadinya hanya tertuju kepada seseorang tertentu itu Apabila sudah sadar dan kuat batinmu, dapat diperhalus dan disempurnakan Sehingga berubah menjadi cinta suci yang seharusnya ada dalam batin seorang manusia Terhadap sesama yang hidup Cinta itu kelak akan menjadi luas dan agung akan merata terhadap semua orang Tidak hanya terhadap pemuda itu Akan tetapi terhadap apa saja yang kau jumpai di dunia ini Kalau kau sudah mencapai tingkat seperti itu Kau akan menemui bahagia sejati Akan tetapi, tetap saja Pini tidak berani memastikan apakah kau akan kuat menjalaninya Karena jalan ke arah kesempurnaan itu benar-benar berat dan tidak mudah Akan teucu coba, sutai, Nikow itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan menghela nafas Baiklah, kau memang berhati teguh dan keras Akan tetapi biarlah aku memberimu waktu setahun lamanya sebagai masa percobaan Sebelum lewat satu tahun, Pini takkan menerimamu sebagai Nikow Setelah menerima nasihat-nasihat ini, Sian Hawa lalu berangkat menuju ke Tong Sengkuan Hendak mengunjungi makam ayahnya Ia telah mengganti pakaiannya menjadi pakaian pendetak kembali Yakni pakaian warna putih yang sederhana, kasar dan berpotongan lebar Rambutnya yang pendek itu ditutup dengan sehelai pengikat kepala yang berwarna putih pula Ia berangkat pada sore hari itu juga karena ia bermaksud untuk bermalam di makam ayahnya Biarpun Nikow tua itu mencegahnya, namun ia telah berhati tetap dan berangkat juga membuat Nikow itu menggeleng-gelengkan kepala dengan hati penuh rasa iba Baru saja Fajar menyingsing yang disambut dengan penuh kegembiraan oleh burung-burung pagi dan ayam jantan yang berkokoh nyaring pada saat semua orang yang kaya masih meringkuk di dalam Sedang para petani miskin yang rajin mulai berangkat ke tempat pekerjaannya masing-masing Di suatu tanah kuburan yang sunyi dan miskin di sebelah selatan kota Tongsenkuan itu, nampak seorang berpakaian putih telah bersilah Di depan sebuah makam, duduk diam tak bergerak dalam keadaan bersamadi Kalau pada saat sunyi dan masih remang-remang itu ada orang melihat bayangan putih di depan makam ini mungkin ia akan menyangka bayangan itu hantu Memang tak pernah terjadi ada orang mengunjungi makam pada saat sepagi itu Akan tetapi Sian Hwa, bayangan putih ini, semejak malam tadi telah berada di situ Meratap dan menangis di depan kuburan ayahnya menceritakan semua kesengsaraan hatinya dan mohon doa dan berkah dari arwah ayahnya yang tak diingat lagi bagaimana wajahnya itu Di depannya mengebul hiu, dupa, yang dibawanya dari kuil sehingga tercium bau harum di sekitar tempat itu Hari itu bukanlah hari berziarah, maka tempat itu sunyi saja Tidak ada orang mengunjungi makam nenek moyang atau keluarganya pada hari itu dan keadaannya benar-benar sunyi setelah bersama di semalam lamanya di depan makam ayahnya Sian Hwa mendapat ketenangan batin dan kesunyian itu makin menenangkan hati dan pikirannya Akan tetapi, keliru kalau dikatakan bahwa hari itu sama sekali tidak ada orang mengunjungi makam Karena setelah sinar matahari mulai mengusir rembon pagi, nampak sesosok bayangan manusia berjalan perlahan memasuki tanah kuburan itu dan langsung menuju ke makam yang berada di sebelah makam ayah Sian Hwa Orang ini membawa bungkusan berisi alat-alat sembahyang Melihat seorang wanita berpakaian pendeta sedang berlutut di depan makam di sebelahnya, ia hanya melirik sebentar dan tidak berani mengganggu Bahkan ia berlaku hati-hati sekali agar jangan menimbulkan suara berisik yang akan mengganggu Nikowitu Ia menaruh bungkusan kain di depan makam, membukanya dan mulai mengeluarkan isi NVA di depan makam yang hendak disembahyanginya Setelah semua alat sembahyang diatur beris, orang itu lalu mengeluarkan alat pembuat api Akan tetapi alangkah kecewanya ketika ia tidak berhasil mencetuskan api untuk membakar dupa karena bahan bakarnya telah basah, mungkin terkena embun di waktu pagi Ia menjadi bingung dan melihat Nikowitu telah bergerak tanda bahwa pendeta wanita itu telah selesai bersama di Ia lalu menghampiri Nikowitu sambil menjurap penuh hormat Sutai, mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau Teocu mengganggu mu Teocu hendak membakar dupa dan mohon diberi api sedikit Terdengar pekek tertahan dari Nikowitu ketika ia mendengar suara ini Orang itu mengangkat muka memandang, demikian pun Sian Hwa cepat memutar tubuh memandang Mereka kini saling pandang, berdiri saling berhadapan, dua pasang metel terbelalak dan tak terasa pula bungkusan hiu yang dibawa oleh orang itu terlepas dari pegangannya Bun Sen, Sian Hwa Kaukah ini panggilan ini diucapkan dengan berbisik tetapi penuh perasaan dan setelah mengeluarkan ucapan ini Keduanya tetap saja tak bergerak untuk beberapa lama Akan tetapi sepasang metel Sian Hwa segera menjadi basah dan butiran-butiran air metel mengalir turun di sepanjang kedua pipinya Sebaliknya Bun Sen seakan-akan tidak percaya bahwa Nikowu yang berdiri di depannya ini benar-benar Sian Hwa Ia merasa seperti dalam mimpi Sian Hwa ia melangkah maju dan memegang kedua tangan gadis itu sebelum Sian Hwa dapat mengelak, menggenggam jari-jari tangan Sian Hwa dengan mesra dan erat Sian Hwa, apakah yang terjadi? Mengapa kau tiba-tiba memakai pakaian pendeta seperti ini? Dan, mengapa pula kau berada di sini? Bersembah yang di depan kuburan ini? Sian Hwa, kekasihku, orang yang selama ini tak pernah meninggalkan lubuk hatiku Kenapakah tahu? Kenapakah tahu? Mengapa mukamu pucat? Mengapa kau menangis? Mengapa kau berpakaian seperti ini dan mengapa kau berada di sini? Sian Hwa, bagaimana keadaanmu? Ceritakanlah, ceritakanlah pertemuannya dengan Bun Sam di kuburan ayahnya Benar-benar membuat Sian Hwa merasa terkejut, bingung dan terharu sekali Apalagi ketika Bun Sam memeluknya erat-erat dan menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan dengan suara menggetar penuh perhatian, penuh kasih sayang dan penuh ibah hati Gadis ini tak dapat menahan mengucurnya air mata lagi Ia memeramkan matanya, sepenuh hatinya berhasat ingin membalas pelukan pemuda itu, ingin menyatakan kegembiraannya, kegirangan hatinya dan cinta kasihnya Tetapi ia menggigit bibir dan menggeleng-geleng Dengan air mata menderas menuruni kedua pipinya ia hanya dapat berbisik perlahan Bun Sam, tidak Bun Sam, jangan, biarpun mulutnya berkata demikian Namun ia menjatuhkan kepalanya di atas dada pemuda itu dan untuk beberapa lama ia hanya menangis sedih dibelai-belai rambutnya oleh Bun Sam dengan penuh kasih sayang Kesadarannya membisikkan agar supaya ia menjauhkan diri, agar ia memberontak Karena hal itu benar-benar tidak boleh, akan tetapi dalam saat itu, Sian Hwa Ata dapat menurutkan kata hatinya ini Ia telah menjadi lemah dan kalau tidak bersandar kepada Bun Sam mungkin ia telah jatuh pingsan Sian Hwa Ata, kekasihku, marilah kita berbicara dengan tenang Kita sudah bertemu kembali, hal ini bukankah mengembirakan sekali Bun Sam yang sudah dapat menekan keharuan hatinya itu kini berbicara dengan suara gembira sambil menepuk-nepuk bahu nona itu Tetapi Sian Hwa Ata yang sementara itu juga telah dapat menenteramkan hatinya, tiba-tiba merenggutkan tubuhnya dan melepaskan dirinya dari pelukan Bun Sam Ia harus pandai bermain sandiwara pikirnya Pemuda ini sendiri belum tahu bahwa dia telah bertunangan dengan Lan Giok, demikian ia mendengar dari Lan Giok Oleh karena itulah maka Bun Sam masih bersikap manis kepadanya, masih berani menyatakan cintanya Ah, tadinya ia sudah bosan hidup dan ia hanya masih ingin hidup karena adanya pemuda ini di dunia Tetapi sekarang, ia rela menjadi Niko agar ia jangan sampai menghalangi perjodohan Bun Sam dengan Lan Giok Ia harus berpura-pura tidak menaruh hati lagi kepada pemuda ini Dengan menekan gelora batin sendiri, Sian Hwa A lalu mengusap air matanya dengan ujung penutup kepalanya yang terbuat daripada kain kasar berwarna putih itu Lalu memaksa tersenyum sambil memandang kepada Bun Sen Seng Tai Hiap, katanya dengan suara masih agak gemetar Aku senang sekali bertemu dengan kau setelah berpisah beberapa tahun ini Aku, aku, kau lihat sendiri, Tai Hiap, aku telah menjadi seorang Nikou Harap kau suka mengingat kedudukanku sebagai seorang pendepad dan janganlah kau membicarakan urusan lama Ia tersenyum lagi Setelah berbicara, ternyata mendengar kata-katanya sendiri ini Hatinya dapat tentram dan tetap Ia melihat betapa pemuda itu menatap wajahnya seakan-akan tidak percaya akan pendengarannya sendiri Tai Hiap, kau tadi bertanya mengapa aku berada di sini? Aku bersembahyang, menyembahyangi makam ayahku Ia menudin ke arah kuburan ayahnya Dan kau, apakah yang kau lakukan di tempat ini akan tapi Mendengar ucapan ini, Bun Sen makin terbelalak kedua matanya dan pemuda ini seakan-akan melihat setan di tengah hari Beberapa kali bibirnya bergerak tanpa mengeluarkan suara sedikit pun Mukanya menjadi pucat dan alangkah heran hati Sian Hwa Ketika melihat mata pemuda itu mulai menitikan butiran-butiran air matu yang mengalir turun di sepanjang kedua pipinya Sian Hwa, akhirnya pemuda itu bisa juga mengeluarkan kata-kata Akan tetapi ia menelan ludah dan tak dapat melanjutkan kata-katanya Tai Hiap, kau, kenapakah kau tanya Sian Hwa dengan hati bergebar? Sian Hwa, jadi kau kah? Kau puteri dari kankau itu? Kau kah kankan Sian Hwa? Yatian yang maha adil Jadi kau kah anak itu tiba-tiba Bun Sen menjatuhkan diri berlutut di depan makam ayah Sian Hwa dan berkata Ken pepek, ampunkan mataku yang sudah menjadi buta Putri mukah gerangan dia ini? Tai Hiap, apakah artinya semua ini Sian Hwa ikut berlutut dan memandang kepada pemuda itu dengan bingung Dan khawatir kalau-kalau pertemuan ini telah membuat pemuda itu menjadi berubah pikirannya dan menjadi gila Bun Sen menoleh kepadanya, lalu bagaikan seorang gila, pemuda itu menubruk dan memelutnya Sian Hwa, Sian Hwa, pantas saja aku merasa seperti pernah mendengar nama ini Ah, kekasihku, bidadariku, Sian Hwa benar-benar menjadi bingung sekali Dipeluk pundaknya oleh sepasang lengan yang kuat dan yang seringkali diimpikan itu mendatangkan rasa bahagia yang luar biasa Tetapi ia melawan perasaan ini Ia mencoba untuk melepaskan diri, tetapi ia tidak kuasa melawan tenaga Bun Sen yang amat kuat Tai Hiap, lepaskan aku tanda seru apakah artinya semua ini? Kenalkah kau dengan mendi yang ayahku kenal? Ah, Sian Hwa, kenal, katamu ayahmu justru tewas karena menolongku ketika aku masih kecil Tanpa pertolongan ayahmu, tidak akan ada Bun Sen yang hari ini berhadapan muka dengan kau Aku pun baru saja mendapat keterangan bahwa disinilah letaknya kuburan ayah ibuku dan juga kuburan Ken Pepe Penolongku bukan main kaget dan terharunya hati Sian Hwa Kau harus menjawab dulu apa artinya semua ini, mengapa kau berpakaian seperti ini dan apakah yang sebetulnya telah terjadi denganmu Bagaimanakah dengan, dengan perjodohanmu yang dulu itu? Apakah kau, disia? Siakan oleh Lim Swee, kata-kata ini terdengar penuh kegemasan Kembali Sian Hwa teringat akan keadaannya, teringat bahwa biarpun kini tiada halangan baginya untuk berjodoh dengan pemuda pujaan Dan hatinya ini, namun hal itu tidak mungkin Di sana ada lanciok yang telah ditunangkan dengan Bun Sen Maka teringat akan semua ini Ia meronta dan melepaskan diri dari pelukan Bun Sen Lalu bangkit berdiri dan mundur tiga langkah Tai Hiap, jangan kau bersikap seperti itu Ingat, aku telah menjadi seorang Nikou Aku bukanlah Sian Hwa yang dulu lagi suaranya menjadi dingin kembali Sungguh pun wajahnya amat muram dan tanpa disadarinya meleleh dua titik air matuk kembali membasai pipinya Sian Hwa, tak perlu kau berpura-pura Kemarin dulu kau masih seorang gadis biasa Mengapa sekarang berpura-pura berpakaian seperti ini sebelum Sian Hwa dapat mencegahnya Pemuda itu telah menggerakkan tangan dan terbukalah penutup rambut gadis itu Sian Hwa kaget sekali dan buru-buru hendak menutup kepalanya lagi Juga Bun Sen, kaget melihat rambut gadis itu telah dipotong hingga leher Sian Hwa, mengapa kau melakukan hal yang gila ini? Mengapa kau memotong rambutmu? Kemarin malam rambutmu masih panjang dan pakaianmu masih biasa saja Katakan, mengapa Sian Hwa memandang tajam? Bagaimana kau bisa tahu? Kita telah berpisah tiga tahun lamanya Bun Sen tersenyum dan kembali tangannya menyambar dan kini tangan gadis itu telah digenggamnya Betapapun juga, aku tahu bahwa kemarin dulu keadaanmu masih biasa, tidak seperti sekarang Aku melihatmu bersama Lan Giok Gadis Centil itu terbelalak Sian Hwa memandang kepada pemuda ini Jadi, kaukah gerangan orang itu? Kaukah yang telah menolong kami dan menolong Tian Giok Bun Sen mengangguk dan hanya tersenyum? Nah, sekarang katakanlah, mengapa kau tiba-tiba saja berubah menjadi seperti ini? Sian Hwa menjadi makin bingung Pemuda ini sekarang ternyata telah menjadi seorang yang lihai sekali dan tinggi ilmu kepandainya Ia merasa girang memikirkan ini Akan tetapi tak mungkin ia mengaku terus terang Sebaliknya, melihat pemuda ini amat bernafsu untuk mengetahui jelas segala hal Agaknya sukar pula baginya untuk menutup mulut Ia harus diberi waktu untuk berpikir Kau berceritalah dulu tentang keadaan ayah, tentang pertemuanmu dengan ayah, tentang semua pengalamamu, tentang pendeknya, tentang dirimu, tai hiap, bu sem tersenyum lagi Aku takkan mau bercerita kalau kau menyebut tai hiap kepadaku Senyum dan pandangan mata pemuda itu membuat Sian Hwa menjadi makin bingung lagi Habis, harus panggil apa dahulu kau selalu menyebut namaku saja Mengapa sekarang kau tambah-tambahi, dengan sebutan tai hiap segala Ditambah koko misalnya masih baik, akan tetapi tai hiap? Tidak, aku tidak mau kau menyebutku seperti kita ini Tak saling kenal saja, akan tetapi Ingat, Pini adalah seorang nikau Bunsem tak dapat menahan gelatnya Ia merasa geli dan lucu sekali mendengar Sian Hwa menyebut Pini kepada dirinya sendiri Sebutan yang seringkali diucapkan oleh para nikau untuk memanggil diri sendiri Melihat pemuda itu tertawa geli makin bingunglah Sian Hwa Adikku yang baik, kau hanya berpura-pura menjadi nikau Apakah kau kira aku tak tahu? Kemarin kau masih seorang gadis biasa, sama sekali bukan nikau? Tak dapat kau membohongi aku, tai hiap Sian Hwa menahan kata-katanya melihat pandangan macu Bunsen Aku tidak bohong kepadamu, aku memang sungguh-sungguh berniat masuk menjadi nikau Kau boleh tanya kepada nikau kepala di kelenteng San Pogtian Akan tetapi, soal sebutan itu, biarlah kalau kau tidak suka, aku tetap menyebut namamu saja Sekarang kau berceritalah, dua orang muda itu lalu duduk di depan makam saling berhadapan dan berceritalah Bunsen tentang Ken Goan atau Ken Kau Su Ayah Sian Hwa, ia menuturkan betapa kedua orang tuanya tewas di tangan pasukan Ang Li Tin dan betapa kemudian ia dikejar-kejar dan hampir saja tewas pula dalam tangan gerombolan kejam itu kalau saja tidak ada Ken Kau Su yang menolongnya Ketika aku disuruh lari ayahmu, dia berpesan agar supaya aku suka membawa puterinya yang bernama Sian Hwa Akan tetapi aku sendiri tidak berdaya karena aku pun hampir saja mati dalam tangan Ang Li Tin Ia lalu menuturkan lebih lanjut betapa kemudian ia terluka dan akhirnya tertolong oleh Yap Bong Si Gagu Sian Hwa mendengarkan dengan penuh perhatian dan ketika ia mendengar tentang ayahnya yang tewas ketika menolong Bunsen, tak terasa lagi ia menangis terisak-isak Dan ibu, bagaimana dengan ibuku? Akhirnya ia bertanya penuh harapan Ibumu, setau dan seingatku, ayahmu hanya tinggal dengan kau berdua saja dalam rumahnya Ayahmu menjadi guru silat dan bersahabat baik dengan ayahku maka aku tahu keadaan ayah Ayahmu telah menjadi duda ketika tewas oleh barisan Ang Li Tin dan kalau aku tidak salah Ingat, dulu pernah ayahmu bercerita kepada ayah bundaku bahwa ibumu memang telah meninggal dunia semenjak kau masih kecil sekali Sian Hwa aku cewa, akan tetapi ia menarik napas lega Baiknya ibunya tidak menjadi korban barisan Ang Li Tin yang kejam Sayang aku sendiri tidak melihat siapa orangnya yang telah menewaskan ayahmu Karena pada waktu itu ayahmu menghadapi keroyokan banyak orang, yakni gerombolan Ang Li Tin itu Aku tahu kata Sian Hwa perlahan, dan dia sudah tewas Dia adalah Ngo Jau W. U. Lui Hai Song yang mengakui perbuatannya sebelum mati Kemudian, atas permintaan Sian Hwa, Ban Sam melanjutkan penuturannya tentang dirinya sendiri dan akhirnya menuturkan semua riwayatnya Kemudian sambil memandang mesra, ia berkata Sian Hwa, sekarang tibalah giliranmu untuk menuturkan keadaanmu Terutama sekali mengenai halmu dengan Lim Swee dan mengenai kelakuanmu yang aneh ini Yang tiba-tiba ingin menjadi Niko, Sian Hwa memandang ke atas Matahari telah naik tinggi dan alangkah cepatnya waktu berjalan selama ia duduk berhadapan dengan Bun Sam mendengarkan Penuturan pemuda pujaan hatinya itu Betapapun juga, ia harus menuturkan keadaannya selama ini kepada Bun Sam Apakah yang harus ku ceritakan kepadamu? Tidak ada apa-apa yang menarik, semua kejadian yang menimpa padaku serba menyebalkan dan membosankan Ia menghala nafas panjang Kasihan-kasihan Hwa Semuda dan secantik ini harus mengalami segala macam kepahitan hidup Ah, ingin sekali aku dapat membela dan melindungimu selamanya, makin cepat makin baik Merahlah wajah Sian Hwa mendengar ucapan yang mengandung penuh arti ini Ia tidak berani langsung menatap pandangan mata pemuda itu karena betapapun ia berpura-pura Sinar matanya takkan dapat menyembunyikan perasaan hatinya Ia lalu cepat-cepat menuturkan pengalamannya Tidak ada yang menarik, katanya sekali lagi Semenjak kecil aku dipelihara oleh bucuci dan dianggapnya sebagai anaknya sendiri Aku dimanja, diberi apa saja yang ku kehendaki Pendeknya, aku menerima banyak sekali dari ayah bunda angkatku itu Akan tetapi setelah dewasa, aku membalas budi mereka itu dengan pendurhakaan Aku berkeras tidak mau dijodohkan dengan Lim Swee bekas suhengku Sehingga terjadi ribut-ribut di dalam rumah ayah angkatku Kemudian aku meninggalkan rumah dan tinggal di dalam kuil san poktian Bersama ibu angkatku sampai dia meninggal dunia Nah, hanya itulah Karena aku takut kalau-kalau selalu diancam oleh bekas guru dan suhengku Aku mengambil keputusan masuk menjadi nikau Kasihan kau, Sian Hwa Kalau begitu, marilah kau pergi saja dengan aku Mari kita bersama menjelajah dunia ini Suka sama dirasa, duka sama diterima Aku akan melindungimu dengan seluruh jiwa ragaku Kau tahu aku cinta kepadamu Sian Hwa dan di samping itu ada pula dorongan kuat dari keinginanku Hendak memenuhi pesan mendiang ayahmu Hendak ku balas budi pertolongannya itu melalui kau Marilah dan di sampingku Kau tak usah takut kepada siapapun juga Kalau perlu, ayah angkatmu dan Pat Jiu Giamong Akanku tentang Sian Hwa terpaksa memeramkan matanya dan menggigit bibirnya Alangkah indahnya kata-kata itu Alangkah mesra dan merdunya Telah ribuan kali ia mengimpikan kata-kata seperti ini akan keluar dari bibir Bunsen Ah, kalau saja di sana tidak ada Langeok yang sudah menjadi tunangan Bunsen Kalau saja tunangannya itu bukan Langeok yang disayangnya Kalau, kalau Sian Hwa menguatkan hatinya dan melempar jauh-jauh lamunan-lamunan kosong ini Tidak, Bunsen Tidak bisa, tidak mungkin ia berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah sedih Apakah kau takut kepada bekas garungmu? Bukan, bukan itu Apakah karena kau masih ada ikatan pertunangan dengan Lim Swee bernyala sinar matu gadis itu? Tidak ada ikatan apa-apa lagi Aku dengan dia sudah putus Kalau begitu, mengapa kau bilang tidak bisa dan tidak mungkin? Sian Hwa, katakan saja terus terang Mengapa kau tidak mau pergi bersamaku menempuh hidup baru wajah? Pemuda yang tadinya berseri itu kini mulai nampak muram dan berduka Perih rasa hati Sian Hwa Ia tahu betapa besar cinta kasih pemuda ini kepadanya dan ia merasa amat terharu Akan tetapi, tidak bisa ia merampas pemuda ini dari Lan Giok Gadis itu demikian gagah dan demikian mulia dan berbudi Ia merasa malu dan rendah kalau harus merampas tunangan orang Apalagi tunangan Lan Giok Sungguh pun ia merasa yakin bahwa sekali ia mengulurkan tangan Tentu pemuda ITN akan memilihnya Tidak apa-apa, Bunsen Tidak apa-apa, hanya tak mungkin Sudahlah, aku hendak kembali Selama tinggal, gadis ini lalu melangkah pergi meninggalkan Bunsen Pemuda itu tertegun dan untuk sesaat tak dapat berkata sesuatu Wajahnya pucat sekali Melihat betapa tubuh gadis itu pergi dengan tindakan terhuyung-huyung Ia melompat dan sekali saja ia tergerak melompat Ia telah berada di depan Sian Hwa Ia melihat betapa gadis itu pergi dengan air mat mengucur deras Serta merta dipegangnya kedua tangan gadis itu dengan erat dan Sian Hwa menundukkan mukanya Tidak berani menentang pandangan matanya Jangan menahan aku, Bunsen Lepaskan aku pergi, bisiknya Tidak, tidak Demi Tuhan, kau takkan ku lepaskan lagi sebelum kau mengaku mengapa kau berlaku segela ini Sian Hwa, aku tahukah suka kepadaku bahwa hatimu mengatakan kau akan suka ikut bersamaku Akan tetapi kau memaksa menyangkal suara hatimu sendiri Kau memaksa diri meninggalkan aku Mengapa Sian Hwa hanya menjelenggelengkan kepalanya dan air matanya makin menderas Bagaimana ia harus mengaku? Sian Hwa, apakah, apakah kau tidak suka kepadaku? Dengan cepat Sian Hwa mengangkat mukanya dan sinar matanya yang tajam menatap wajah pemuda itu merupakan jawaban yang jelas Tetapi mulut gadis ini tidak dapat mengatakan sesuatu Bagaimana ia dapat mengatakan cinta kalau hatinya sudah bulat hendak melepaskan pemuda ini Pemuda yang sudah menjadi tunangan Langiyo? Bunsen, aku, aku sudah menjadi Nikou Jangan kau bicarakan urusan itu Jawabannya menyimpang daripada pertanyaan pemuda itu Itu bukan alasan Kalau belum menjadi Nikou kau hanya berpura-pura untuk menyingkirkan diri dari Kusian Hwa Aku bersumpah takkan melepaskanmu lagi Kalau perlu aku akan menggunakan kekerasan untuk membawamu pergi bersamaku Aku takkan membiarkan kau hidup mendirita sengsara lagi Kau berhak hidup bahagia bersamaku akan tetapi Sampai di sini suara Bunsen merendah Tentu saja aku takkan berani mengganggumu kalau Kalau kau mengaku bahwa kau tidak cinta kepadaku Aku takkan mengganggu padamu lagi Nah, katakanlah satu antara dua Kau cinta kepadaku atau tidak? Kalau kau mencintaiku Apapun yang menjadi penghalang akan ku hancurkan Dan kau harus pergi bersamaku Mencari bahagia Sebaliknya kalau tidak mencintaiku Aku akan pergi Sian Hwa Bukan main bingungnya hati gadis ini Ia telah berkorban rela melepaskan pemuda ini kepada Lan Giok Relah pula selama hidupnya menjadi seorang pendekta wanita Akan tetapi Alangkah beratnya kalau ia harus mengaku bahwa ia tidak mencintai pemuda ini Karena cintanya kepada Bunsen Ia sampai menolak kehendak ayah angkatnya Menolak dijodohkan dengan Lim Swee Karena cintanya kepada Bunsen Ia sampai rela meninggalkan kehidupan mewah dan dimanja di rumah Bu Cuci Relah hidup Sengsara sampai tiga tahun lamanya di dalam kuil Dan sekarang Ia harus mengaku bahwa ia tidak mencintai pemuda itu Bagaimana bibirnya dapat mengucapkan kata-kata yang jauh perlawanan dengan suara hati dan jiwanya ini Biar ia dipaksa-paksa dan dipukul sampai mati Bibirnya takkan kuasa mengucapkan kata-kata ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!